Hari ini aku punya sesuatu yang spesial buat kalian yang suka bikin logo atau lagi cari inspirasi desain Pernah gak sih pengen bikin logo lettermark yang elegan, simple, tapi tetap terlihat profesional Nah, di video kali ini kita bakal bongkar cara bikin logo kayak gini Lengkap dengan tips dan trik yang gampang banget kamu ikuti So, stay tune Hai semuanya, selamat datang di Droidcraft Channel tempat kita membahas Android, desain grafis, dan teknologi terkini Kalau kamu baru disini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya Biar gak ketinggalan konten keren kita Oke, langsung kita mulai tutorialnya Langkah pertama, buka Canva Dan seperti biasa, klik buat desain baru Karena logo yang akan kita buat bentuknya panjang Sebaiknya pilih ukuran kanvas presentasi Berikutnya, kita menuju ke elemen untuk mengambil bentuk jajaran genjang Sesuaikan bentuknya agar tampak seperti huruf I italic seperti ini Lalu duplikat Kita akan membuat huruf N, I, K, dan I dengan elemen ini Hiraukan saja jika ujung atas atau bawahnya tidak simetris Nanti kita akan bereskan bagian ini di akhir Untuk membuat huruf-huruf tersebut, silakan ikuti sesuai contoh Nah, jika selesai mari kita rapikan ujung atas dan bawahnya yang masih belum simetris Caranya, ambil bentuk persegi pada elemen Lalu sesuaikan agar panjangnya sama dengan logo Sedangkan lebarnya secukupnya saja Dan ubah warnanya jadi putih Letakkan di atas dan di bawah logo seperti contoh Kalau kalian punya cara yang lebih simpel, jangan lupa berbagi ilmu di komentar ya Selanjutnya, untuk memberi kesan elegan pada logo Mari kita modifikasi bentuk huruf I pertama pada logo Yaitu dengan menambahkan elemen wanita berhijab Bagian ini akan menambah identitas logo Yang mana logo ini dibuat untuk brand fashion muslimah bernama Niki Selain itu, untuk menambah kesan elegan Mari kita potong ujung atas huruf I kedua pada logo dengan cara seperti ini Nah, sekarang saatnya kita bermain dengan warna Setiap elemen logo, kita beri warna gradasi biru ke pink Untuk mendapatkan posisi gradasi atas bawah Caranya, klik pada warna gradasi yang dipilih Sampai muncul pilihan yang dicari Untuk bagian-bagian yang tidak pas, silakan dirapikan Setelah semuanya pas, tambahkan text tagline di bawahnya Aku pakai font open sans biar terlihat clean dan elegan Jangan lupa sesuaikan posisinya biar proporsional Dan Jadi deh logonya Gimana menurut kalian? Keren kan? Kalau kalian pengen download filenya Atau pengen tutorial step by step lebih detail Tulis di kolom komentar Oh iya Kasih juga ide desain apalagi yang pengen kalian pelajari di video berikutnya Terima kasih sudah nonton sampai akhir Jangan lupa like kalau video ini membantu kalian Share ke teman-teman yang lagi cari inspirasi logo Dan pastikan kalian subscribe biar gak ketinggalan tips desain lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Stay kreatif guys Bye Bye